Intro Oke, jadi kemarin Redmi 9 ini udah dapat MIUI 12.5 Global Pilot Tester ya Disini saya udah install ROMnya dari MIUI 12.0.1 Indonesia Buat lihat fitur-fitur apa aja yang nanti bakal ada di MIUI 12.5 Redmi 9 Tapi di video ini, saya belum bisa kasih review lengkap dan juga cara installnya Kita sekalian tunggu yang resmi aja dulu Biasanya sih kalau MI Pilot Testernya udah keluar kayak gini Gak lama lagi yang resmi bakalan rilis Tapi yang bakal rilis duluan pasti yang versi global Untuk versi Indonesia, biasanya sih bakalan nyusul Atau malah dapat giliran paling terakhir MIUI 12.5 Global di Redmi 9 gak bawa banyak perubahan sih untuk UI Hampir sama aja dengan MIUI 12 Kalau nantinya kalian pake versi global Yang ngebedain dengan versi Indonesia itu ada di beberapa aplikasinya ya Aplikasi telepon, kontak, SMS dan kalender itu gak pake bawaan dari MIUI Tapi pake bawaan dari Google Jadi buat kalian yang simpan nomor di Mi Cloud Saran saya sih nanti pake yang versi Indo aja kalau udah rilis Terus untuk kameranya gak ada perbedaan juga sih Semua fiturnya masih sama Videonya juga tetap sama Cuma support di 720p dan 1080p dengan 30fps Mode Pro nya juga cuma ada untuk foto aja Gak ada yang beda sih untuk kameranya ini Di menu settingnya juga gak banyak perubahan MIUI 12.5 ini kayaknya cuma fokus di performa yang lebih ditingkatin dari versi sebelumnya Di setelan tambahan sound ini udah ada pilihan audio boot juga ya Terus untuk notifikasi dan control center nya juga udah pake yang baru Dari control center nya ini kalian udah bisa swipe ke kiri atau kanan Kalau mau pindah dari control center ke notifikasi atau sebaliknya Sayangnya di pilot tester ini Fitur buat aktifin atau matiin control center nya itu gak ada ya Saya udah cari-cari tapi gak dapat Kalau mau nyari kita harus ngetik dari pencarian di menu settingnya ini Tapi gak masalah sih Ini masih pilot tester makanya gak ditampilin di menu setting Di home screen nya ini masih sama ya Tapi karena ini versi global untuk app fold bawaan MIUI gak ada Jadi cuma ada google discover aja Untuk navigasi sistemnya MIUI 12.5 di Redmi 9 ini udah pake full gesture Jadi gak perlu root lagi buat aktifin navbar Semoga aja navbar nya ini ada juga sih di versi resmi nya nanti Bukan cuma di pilot tester aja Kalau untuk wallpapernya ini masih sama dengan yang lama ya Belum ada fitur super wallpapernya Kayaknya sih install nya memang tersendiri kalau mau nambahin fitur super wallpaper di Redmi 9 ini Untuk versinya sendiri MIUI 12.5 di Redmi 9 ini udah pake Android 11 ya Dan saya juga udah coba install orange fox disini Gak ada masalah sih Orange fox nya udah work di MIUI dengan base Android 11 Dan kemarin pas saya cobain ROM ini Saya install nya dari MIUI 12.0.indo pake orange fox Semoga aja versi resmi nya cepat rilis Biar bisa kita review dan sekalian game test Jadi itu dia MIUI 12.5 Global Pilot Tester di Redmi 9 Terima kasih sudah menonton video ini Tetap positif, rendah hati dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini